bakal calon itu yang menawarkan kontrak politik sebenarnya kadang hal-hal seperti itu yang perlu kita pelajari lagi flashback ke belakang apakah kontrak politik ini usulan teman-teman atau dari calon-calon yang punya yang paling ideal sebenarnya yang ketiga pemajuan kebudayaan adalah sebuah investasi dan bukan sebagai beban artinya tidak perlu ada kontrak politik setiap warga negara baik pemimpin warga negara mindset sama visinya harus sama bahwa pemajuan kebudayaan itu bukan sebuah beban tapi sebuah investasi peradaban selamat malam kali ini dari Ganskapi oh iya malam malam ya selamat malam gak boleh salam cukup assalamualaikum selamat malam kalau itu selamat datang ya selamat datang kalau gak selamat datang selamat datang jadi jenis tradisional itu memang nasibnya sangat miris sehingga memang mungkin perlu ada adanya revitalisasi nah bagaimana upaya revitalisasi itu dan siapa yang bisa melakukan revitalisasi itu dan seperti apa bentuk revitalisasi yang bisa dilaksanakan agar seni tradisional bisa tidak bertahan telah hadir bersama saya Tuan Rumah Tuan Rumah siap 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 MS Iqbal Rudianto ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan yang dulu sebelumnya periode 2019-2023 ya ketua Dewan Kesenian Palembang artinya memang selam ini sudah berkutat dan berhubungan dengan kehidupan seni tradisional kalau kemarin itu di Palembang ke depan ini mungkin akan lebih luas di wilayah Sumsel dan beberapa waktu lalu juga sudah ada FGD yang diselenggarakan bersama BK Badan Pembangunan Kebudayaan yang juga memahas tema yang sama nah mungkin bisa diceritakan ini Om Didit seperti apa sih sebenarnya kondisi seni tradisional yang ada di Sumsel ini atau Dewan Pembang iya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih kunjungannya malam-malam mampir, ngopi, makan pisang itu masih pisang dulu jadi kunjungan ini bagi kami berkah dan akhirnya mendatangin kami ngajak ngobrol di tempat yang santai ngobrolin ke seni jadi memang cocok lah jadi bisa dipakai ya untuk tamu-tamungkan kalau ada acara-acara yang sama bisa di sini ya ngobrolin seni, ngobrolin budaya di tempat yang santai ini cocok lah jadi balik lagi ke konteks pertanyaan bagaimana seni tradisi di Palembang dan di Sumatera Selatan ini kita tidak boleh juga membohomin fakta kalau kita melihat fakta sebenarnya bukan hanya di Palembang bukan hanya di provinsi maupun di beberapa kota lain di Indonesia sebenarnya kalau bicara nasib seni tradisi itu sangat mengkhawatirkan sangat menyedihkan juga kita tidak bicara orang yang sukses di seni tradisi cuma secara keseluruhan untuk bertahan hidup pun susah itu fakta yang tidak kita ngomongin nah pertanyaannya bagaimana kacamata kita melihat kondisi ini apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita perbuat untuk katakanlah tadi pertanyaannya merevitalisasi atau berstrategi atau mencari solusi ini yang mungkin menjadi pembahasan benar tadi Kak Nasi bilang kita beberapa waktu lalu kita mengadakan FGD fokus group discussion dengan semua stakeholder ya dan komunitas ya komunitas dihadiri oleh seniman budayawan media akademisi lengkap lah ABC ya kalau kita termasuk pemerintah juga pemerintah kota pemerintah provinsi Alhamdulillah FGD nya sangat seru rupanya pembahasan sangat seru banyak ide dan gagasan yang bisa kita kumpulkan untuk membahas repitalisasi itu dan kami terus terang dari Dewan Kesenian tentunya tidak bisa bekerja sendiri paling merekomendasikan beberapa polisi atau kebijakan itu pun hasil dari usulan beberapa teman-teman yang hadir pada saat FGD menarik FGD kemarin banyak sekali usulan kita ada notulensinya ada curhat ada curhat ada usul ide semuanya sangat baik dan ini yang sudah kita kumpulkan dan ini faktanya memang kalau kita bersama-sama membangun kebudayaan ini bersama-sama kita membangun kesenian terutama mencari solusi yang bersama-sama sepertinya tidak ada yang sulit di negara ini jadi kuncinya yang yang kami tangkap mungkin di awal kita podcast ini kesimpulan yang kita tangkap sepertinya salah satu solusi adalah kolaborasi sebenarnya tinggal bagaimana kita mewujudkan mengimplementasikan kolaborasi itu di lapangan dalam bentuk seperti apa itu yang mungkin menjadi pembuka di pertanyaan tadi kalau contohnya kan seperti Dul Muluk itu kan pernah mengalami masa jayanya kemudian batang hari 9 juga dulu al-maklum sahilin itu juga sempat manggung dari hotel ke hotel bahkan hotel berbintang tapi kemudian setelah itu Dul Muluk misalnya itu dikalahkan oleh biduan dikalahkan oleh orang tua karena zaman dulu memang mereka ini mentas karena dibutuhkan oleh masyarakat memang masyarakat ketika ada kegiatan keramaian pasti dia menggunakan Dul Muluk tapi setelah itu habis seperti apa itu sebenarnya penyebabnya itu iya kalau saya melihat konteksnya kan secara alami atau disengaja atau tidak disengaja kita harus cari akar masalahnya sebenarnya kalau keseniannya tentu tidak jadi permasalahan kelompoknya masih ada penerusnya masih ada hotelnya masih ada dan cuma faktanya yang berbeda sebenarnya jadi artinya jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat kacamatanya harus banyak nih karena sih kalau kita melihat perubahan zaman eranya berubah di era teknologi di era milenial genzet dan beberapa perubahan di ada jajan jadi ada jajan jadi sehingga masyarakat lebih sibuk dengan jajan dulu mungkin tidak ada teknologi mungkin hiburan sangat terbatas sekarang gempuran teknologi dan dunia yang sudah semakin terbuka menjadi tantangan sendiri bagi seni tradisi coba kita tetap ini ya melihatnya sisi sisi itu menjadi tantangan sebenarnya tantangan bagaimana teman-teman seniman seni tradisi ini mencoba masuk ke sebuah challenge ya bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan ini banyak juga teman-teman seniman yang sukses juga ketika dia di di tengah gempuran zaman teman-teman seniman masih ada beberapa teman-teman yang bisa mempertahankan eksistensinya cuma kan kita kan tidak membahas yang eksis kita membahas umat sekarang umat atau masyarakat seni secara keseluruhan itu yang di FGD yang kita angkat kemarin terutama seni tradisi seorang yang semakin terpinggir kan ya seorang kan tidak satu grup saja setiap kabupaten kota memiliki sanggan memiliki seniman nah kita bagaimana mencari solusi bagi masyarakat seni yang memang dia fokus dari turun ke murun dia berkesenian yang dia menjadi pahlawannya seni tradisi nah ini yang harus kita carikan solusi-solusi bagaimana nasibnya bagaimana apresiasi kita terhadap seniman-seniman yang sudah tahun-tahun berpuluh-puluh tahun berkesenian di seni tradisi ini yang menjadi fokus-fokus di FGD kita yang kemarin dan sangat baik sekali sih pembahasannya ya dan yang menarik itu ternyata memang upaya repitalisasi itu juga agak sulit ya kenapa? karena di bagian di tataran seniman pun mereka membatasi jangan sampai seni tradisional yang ada itu kemudian kabur hilang karena tercerabut dari akarnya mungkin karena tidak sesuai dengan pakem karena kan yang menarik itu ternyata sampai ada semacam kontradiksi ya apakah memang harus dipertahankan yang asli atau kita hidupkan dengan sesuatu dengan mengkombinasikan dengan tren-tren baru makanya sempat kalau pandangan saya pribadi antara pakem dengan pengembangan atau memodifikasi artinya mengembangkan atau mengemas dengan suasana yang baru lebih modern dan lain sebagainya kalau saya pribadi sudah pandangkan dua hal yang berbeda kalau kita mempertahankan pakemnya artinya kita melestarikan melestarikan pakemnya kapan saat momen-momen kita harus melestarikan melestarikan nah di tengah kumpulan zaman dan teknologi sekarang ya kita juga harus jujur harus juga memodifikasi makanya kita sering mendengar dulu-mulu itu ada dulu-mulu pengkauan dan dulu-mulu yang cerita kalau di Jakarta itu ada lenong lenong rumpi ada lenong rumpi lenong bocah ya kalau saya pribadi itu salah-salah saja dan memang harus seperti itu sebenarnya bagaimana kita coba memperkenalkan budaya atau sesuatu lewat sebuah modifikasi-modifikasi yang diterima oleh masyarakat sekarang harapan kita bukan hanya diterima tapi disenangi disenangi sehingga ini menjadi tolak ukur bahwa kita mampu tidak membuat resolusi atau membuat terobosan terhadap seni tradisi kita sendiri itu yang menjadi pandangan kami terhadap seni tradisi yang ada pakem atau yang dimodifikasi dan yang menarik dan yang menarik kemana kan ternyata juga seni tradisional itu juga diharapkan bukan hanya dikonsumsi oleh orang lokal tapi juga dinikmati oleh wisatawan mancanegara karena kan ternyata ini ada hubungannya dengan turis juga dan wisatawan jadi dunia apa pariwisata itu juga bisa mendatangkan ini pendapatan bagi negara ya kalau kemudian karena bagi orang luar barangnya itu itu sesuatu yang menarik yang ada seni kannya unik yang ada yang hanya di daerah kita atau di negara kita ya layaknya wisatawan sama seperti kita mungkin hanya ini aja yang menjadi apa konteks apa daya tarik sebuah ciri khasnya narasinya ciri khasnya cerita identitas identitasnya seperti itu itu mungkin sama dan kita sangat memiliki itu potensi itu kita sangat memiliki karena kita punya potensi kesenian yang banyak kuliner yang banyak budaya yang banyak cerita sejarah yang unik semuanya kita punya tinggal bagaimana kita bersama-sama nah yang menarik ini dari beberapa kutipan saya sepakat dengan ada beberapa pemikiran untuk pemajuan kebudayaan di Indonesia ini umumnya yang yang paling sulit itu mengkonsolidasikan semua potensi dalam satu kebijakan sebenarnya artinya ini yang perlu kita coba pikirkan ada beneranya juga ketika pemajuan kebudayaan itu dijalankan oleh masing-masing institusi lembaga organisasi secara mandiri-mandiri sendiri-sendiri sepertinya dampaknya tidak terlalu baik terhadap perkembangan itu cuma sekadar memang oh kesenian ada yang perhatian oh kesenian juga tampil di luar negara cuma dampak yang diharapkan yang goals yang diharapkan bahwa budaya menjadi sebuah identitas bangsa budaya menjadi penggerak ekonomi budaya bagian dari pembangunan negara bagaimana budaya bisa masuk sebagai konsep membangun sebuah kota provinsi atau negara yang ini yang belum dikonsolidasikan secara utuh sehingga kurang ngegas kurang ngegas kalau memang banyak cak-idak kompak gitu berjalan masing-masing semuanya terfokus dengan apa yang menjadi program masing-masing cuma kita tidak terlalu fokus kendala kita kan bukan kendala ya kendala sekaligus kelebihan kita adalah memiliki keberagaman dari Aceh sampai Papua memiliki potensi masing-masing di Sumatera Selatan Gajah banyak sungguh banyak kesenian jadi mungkin kegalauan pengambil kebijakan atau kebingungan mereka dalam menentukan program kebijakan atau polisi apa yang harus diambil di kebudayaan nah ini yang yang menjadi target kita di Dewan Kesenian kita ingin masuk di wilayah itu bagaimana kita bekerja sama-sama pemerintah pengambil kebijakan dan semua stakeholder untuk membuat sebuah rumusan kebijakan yang memang ada mendapatkan goals atau endingnya itu pemaju kebudayaan yang memang tepat sasaran dan sesuai yang diharapkan oleh semua pihak bisa menguntungkan semua pihak itu yang diharapkan masyarakat merasa masyarakat seni dan masyarakat umum merasa ini tepat sasaran dan yang paling penting adalah ini menguntungkan semua pihak baik bangsa negara dan masyarakatnya karena terkadang di dalam penyataan ternyata terkadang senimannya pelaku seni sudah semangat sudah termotivasi anggarannya terbatas anggarannya ada tapi regulasinya yang belum diatur sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga mungkin kalau didik daun kisina Palembang itu misalnya terkendala bagi pengembangan dan persyaratan itu kan belum punya perdah itu menjadi catatan kita juga jadi memang setuju yang kadang-kadang saya bilang kadang ini kan belum sinkron ketika teman-teman seniman masyarakat seni sudah sangat siap membuka baru-baru sekarang mungkin dari puluhan tahun sebenarnya masyarakat seni ini menunggu seperti bukan masalah yang lain-lain bukan hanya fokus dengan anggaran terkadang memang bagaimana kita berkolaborasi dalam bentuk real ya anggaranya ada regulasinya ada regulasinya ada tidak ketemu misterinya tidak ketemu ketemu seperti itu kalau terkait masalah keterbatasan masalah ini sepertinya tidak tidak menjadi dilema tidak menjadi kendala sebenarnya tinggal kan menyatukan menyatukan semua potensi dalam satu satu ikatan kebersamaan itu yang kayaknya seperti yang belum bisa diwujudkan mungkin pelan-pelan mungkin sambil yang namanya negara juga kan berproses lah kalau kayak bangun rumah mungkin fondasi dulu dan itu juga biasanya berkaitan juga kebijakan pemimpin ya iya kebijakan pemimpin di kota-kota kepala daerah kepala daerah tergantung makanya kemudian pilkadas seperti saat ini juga sama menentukan kalau kita bisa memilih kepala daerah yang peduli dan memang punya perhatian terhadap seneng-pengguna barangkali akan berbeda lagi dengan yang lain betul itu yang menjadi fokus kita di Dewan Kesenian karena Dewan Kesenian ini kan selain wadah mereka juga teman-teman juga bersepakat bahwa Dewan Kesenian mendorong di wilayah legasi atau kebijakan jadi teman-teman pengurus Dewan Kesenian juga sudah bersepakat bahwa kita masuknya di wilayah-wilayah itu kita tidak masuk di wilayah eksekusi kita tidak terlalu banyak fokus tentang kegiatan-kegiatan kita lebih ke pemikiran program kebijakan konsep bagaimana kita bisa bersama-sama stakeholder baik pemerintah swasta dan semua pelaku seni budaya ini membuat sebuah rumusan terhadap pemajian kebudayaan itu sendiri kalau menyadari bahwa peran pemimpin itu penting nah kalau di menjelang pilkada ini ada tidak semacam keinginan untuk mengajak para bakal calon itu untuk meneretangani kontrak politik iya betul sepertinya itu dikatakan penting ya sebenarnya sangat penting atau mungkin kita sebenarnya menunggu bakal calon itu yang menawarkan kontrak politik sebenarnya sebenarnya kadang hal-hal seperti itu yang perlu kita pelajari lagi flashback ke belakang apakah kontrak politik ini usulan teman-teman atau dari calon-cala calon yang punya ini ya punya niat dan ini ya yang kedua analisa yang kedua apakah kontrak politik ini dirasakan perlu ini kan menjadi perdebatan dan sebagainya yang paling idea sebenarnya yang ketiga pemajuan kebudayaan adalah sebuah investasi dan bukan sebagai beban artinya tidak perlu ada kontrak politik setiap warga negara baik pemimpin warga negara mindset sama visinya harus sama bahwa pemajuan kebudayaan itu bukan sebuah beban tapi sebuah investasi peradaban nah kalau itu sudah menjadi dasar pemikiran sebenarnya tidak perlu ada kontrak politik sebenarnya tapi itu berarti memerlukan kesadaran ya iya sebenarnya karena pemimpin juga tidak sadar karena mereka mungkin dari pusat sampai ke daerah kan semua orang kan sudah mulai paham bahwa negara ini adalah hal pokok dan wajib yang dikelola seperti yang pertama itu infrastruktur yang kedua itu kesehatan yang ketiga itu pendidikan yang keempat itu para sosial nah ini sepertinya negara sendiri menjebak para pejabat-pejabatnya untuk dari pusat ke daerah fokus hanya keempat ini ini menjadi usulan kita kalau bisa kebudayaan jadikan hal yang wajib karena kebudayaan bukan beban ya karena kan padahal pasti sudah memahami bahwa kebudayaan itu kan menunjukkan bangsa bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang maju kan dan ini sama seperti olahraga sebenarnya melalui budaya melalui olahraga itu sebenarnya membuatkan bagian dari promosi dan membangun citra diri ke dalam maupun keluar kan cuma bedanya olahraga semua negara bisa cuma kalau budaya cuma kita yang punya jadi artinya ciri hasil dengan masing-masing jadi potensinya tidak ada tandingan tidak ada saingan makanya menarik kemarin di FGD kemarin kan ada yang Pak Chris yang menyatakan maksudnya kan budaya luar itu bukan ancaman justru secara alami ya biarkan saja mereka masuk bagaimana kita membangun budaya kita sendiri sehingga dia bisa diterima dan bisa bertahan bukan menganggap kan kemarin kan sebetul-betul juga bahwa kita terancam oleh film Korea makanan Korea drama Korea tapi kan maksudnya masanya setiap daerah setiap negara punya ciri hasil masing-masing punya kelebihan masing-masing dan mereka mungkin sudah berhasil mengelola budayanya sehingga bisa diterima oleh negara-negara lain dan kita juga harus melakukan yang sama kalau orang Korea melihat penari Genting Suri Jaya dengan kostum yang sangat mewah dan tarian kemah kemulia mungkin mereka juga akan terbelalat juga melihat kemegahan budaya kita kenalak kita itu berarti kan kita sendiri kurang bisa diterima oleh negara kita warga negara kita artinya kita masalahnya masalah rumah kita sendiri bagaimana kita membuat optimis pemerintah daerah semua orang harus optimis terhadap kebudayaan semua pihak juga harus semangat membuat gebrakan atau teronggosan terhadap pemadilan kebudayaan dan yang paling penting yang tadi mindset-nya atau visinya terhadap pemadilan kebudayaan itu sama-sama memang ini sebuah potensi yang memang tidak akan merugikan karena bukan beban karena memang sebuah investasi kenapa belum ada kepala daerah yang mencoba atau mentrial sebuah program unggulannya itu ya itu pemadilan kebudayaan itu kan unik juga jadi kalau kita uji publik artinya belum ada satu kepala daerah yang memberanikan diri program unggulannya adalah memadilkan kebudayaan padahal sudah sangat jelas kemarin negara lingkungan ada sudah yang sejal padahal itu sudah sangat jelas dan itu yang lebih menarik dibanding kita kontrak politik demikian barangkali artinya memang pemajuan pelestarian pengembangan seni dan muda itu memang tidak bisa dipaksakan dan pemanfaat artinya dia bisa tumbuh dengan sendirinya artinya sebenarnya bagaimana kita menciptakan iklim iklim yang sehat sehingga masyarakat seni dan muda itu bisa berkembang secara wajar setuju demikian ada lagi mau disampaikan cukup ngopi dulu demikian walaupun jika sebuah amat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati